Perekonomian Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang jelas dengan kontraksi yang lebih kecil dari yang dilaporkan pada bulan Januari hingga Maret. Hal ini memicu Bank of Japan mempertimbangkan waktu kenaikan suku bunga berikutnya. Perekonomian Jepang mengalami kontraksi lebih kecil dari yang dilaporkan pada bulan Januari hingga Maret, salah satunya karena peningkatan belanja modal. Menurut kantor Kabinet Jepang, produk domestik Bruto menyusut pada laju tahunan sebesar 1,8 persen dalam 3 bulan hingga Maret dibandingkan dengan penurunan 2 persen yang dilaporkan dalam data awal. Data konsumsi pribadi tidak berubah pada minus 0,7 persen menandai penurunan kuartal keempat, sementara angka belanja bisnis direvisi menjadi minus 0,4 persen dari penurunan awal sebesar 0,8 persen. Persediaan bertambah 0,3 persentase terhadap pertumbuhan, sementara ekspor bersih disesuaikan untuk mencerminkan hambatan yang sedikit lebih besar terhadap perekonomian. Ekonomi Biowaseguritis Toru Suhiro menyatakan berdasarkan data dilihat adanya perlemahan konsumsi. Ia juga menambahkan bahwa BOJ tidak punya pilihan selain berhati-hati terhadap perekonomian. Ketika pihak berundang mencari indikasi bahwa permintaan dapat menahan inflasi, perekonom memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga cuan tetap stabil pada pertemuan selanjutnya dan banyak yang memperkirakan kenaikan suku bunga akan terjadi pada bulan Oktober. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!